bedanya apa dengan PT smelting yang ada di Gresik sebelumnya tadi singgung Pak Tony 1 juta ton konsentrat tapi kemudian diekspan jadi 1,3 juta itu Pak perbedaannya sebenarnya gak ada perbedaan yang prinsip, cuma teknologinya aja agak berbeda yang ada di PT smelting sekarang teknologinya Mitsubishi yang di JPE yang kita akan bangun ini teknologinya auto-tech flash dari Finland perbedaannya cuma di teknologi tapi prosesnya sebenarnya hampir sama bisa dikatakan samalah konsentratnya kita bawa ke PT smelting yang juga berlokasi di Gresik di situ diproses produknya katodat tebaga namun di situ di PT smelting sekarang lumpur anodanya yang mengandung perak dan emas itu masih diekspor karena belum ada fasilitas pemurniannya di Indonesia nah fasilitas pemurniannya akan kita bangun di JPE juga bersamaan dengan smelter tembaga tersebut sehingga nantinya seluruh produk dari PT smelting eh lumpur anoda yang dari PT smelting juga akan diolah di JPE dan juga lumpur anoda yang mengandung perak dan emas yang dari smelter tembaga yang sedang kita bangun akan diolah juga di situ sehingga nantinya seluruh konsentrat tembaga PTFI diolah di dalam negeri termasuk juga bukan hanya menghasilkan katodat tembaga tapi juga menghasilkan emas batangan dan perak batangan seluruh produk dari PT smelting terima kasih terima kasih serius selamat menikmati